Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang kita akan menyaksikan beberapa scene Langsung saja kita akan menuju di scene yang pertama Ya di scene yang pertama ini kita akan menyaksikan Ya ketika pernikahan Dinda dengan Faisal Ya detik-detik pernikahan tersebut akan segera terjadi Ya namun ketika akan terjadi ijab kobol Namun tiba-tiba saja mama Dinda yang hendak ingin pergi Dan ia pun ya beranjak dari tempat duduk Ya ketika ia berdiri namun tiba-tiba saja ia jatuh pingsan ya kawan-kawan Ya oleh karena itu ketika wilantara yang hadir Ia pun sigap datang ke Dinda Dan ia pun ya langsung sigap menangkap Dinda yang terjatuh pingsan Ya pastinya disini Faisal pun merasa bagaimana begitu ya Karena memang ya disini Faisal yang hendak menikah dengan Dinda Namun ya wilantara yang langsung sigap menangkap Dinda Bukannya dirinya yang berada di sampingnya ya kawan-kawan Ya pastinya disini Madina pun melihat kejadian tersebut Nah gila-gila apakah yang akan terjadi ketika terjadi hal yang seperti itu Ya kita akan menyaksikan Faisal yang mengumumkan kepada semua para tamu bahwa Pernikahannya di cancel ya kawan-kawan Ya pastinya disini wilantara terkejut melihat ataupun mendengar Pembicaraan mengenai di cancelnya pernikahan Faisal dengan Dinda Ya di sesi lain kita akan menyaksikan Dimana masih berada di pernikahan mereka berdua Ya disini Anissa yang sepertinya hadir Nah disini ayahnya Raisa sepertinya ingin Anissa pergi dari lokasi tersebut Ya dengan melihat kejadian itu Sepertinya Rama tidak terima karena disini ayahnya Raisa sepertinya memaksa Dengan ya sikap yang sepertinya kasar terhadap Anissa Sehingga disini Rama membela Anissa Nah oleh karena itu disini Raisa melihat kejadian tersebut Karena ya Raisa melihat Rama memegang tangannya Anissa Ya pastinya semakin seru ya Ya kita akan menuju disini yang selanjutnya Ya dimana di episode yang mendatang Sepertinya disini Kay akan pergi Nah kira-kira pergi kemana kah ya Ya sepertinya ya sudah naik ke mobil Kira-kira sih apakah mobil tersebut Ataukah itu adalah taksi Nah kira-kira apakah yang akan dilakukan oleh Kay Ya apakah ia mengetahui bahwa Ya ayahnya itu kan sedang dinner dengan Amanda Ya karena memang ketika mendatang di foto ini Maudie yang sedang bersama dengan Papa Arga di perjalanan Disini Maudie mengatakan kepada Papa Arga bahwa Ken sedang dinner bersama dengan Amanda Ya pastinya disini Papa Arga pun terkejut melihat pernyataan Ya mendengar pernyataan dari Maudie mengenai Ken ya kawan-kawan Ya pastinya disini Papa Arga sangat kesal sekali dan marah sekali Jika memang Ken akan bermain hati di belakang Maudie Nama sepertinya disini Ya kedekatan Amanda disebabkan karena ia selalu terpojok oleh teman-teman Maudie ya kawan-kawan Ya kita akan menuju disini yang selanjutnya Dimana di episode yang mendatang Sepertinya disini geng Black Spider tidak akan pernah tinggal diam Dan ia pun akan berusaha untuk mengantongi informasi siapakah yang sudah mencelakai Atar Ya oleh karena itu ia pun datang ke markas geng Devil kembali Hingga pada akhirnya mereka pun berkelahi dan sepertinya Black Spider memenangkan Dan ia pun berhasil Ya mendesak mereka dan mereka pun mengatakan bahwa Memang benar mereka disuruh oleh Edo untuk mendorong sepeda motornya milik Atar Ya kira-kira apakah yang akan mereka lakukan Khususnya teman-teman Atar yang tidak terima Jika kecolakan Atar memang benar-benar disabotase oleh Edo ya Ya pastinya disini mereka pun akan segera memberitahu Madina Ya kira-kira ketika Madina mendapatkan kabar bahwa Edo lah dibalik semua ini Kira-kira rencana apakah yang akan dilakukan oleh Madina Ya karena memang sepertinya ketika melihat di foto ini Madina yang sedang berada di perjalanan setelah Sepulang dari gedung pernikahan Ia pun mengatakan kepada ayahnya bahwa Ya mereka sudah mengaku bahwa Edo lah yang menyuruh geng Devil Untuk mencelakai Atar Nah kita doakan saja mudah-mudahan Baik Madina atau ayahnya Madina akan segera datang ke kantor kepolisian Dan membuat laporan bahwa Atar kecolakan disebabkan oleh sesuatu hal ya kawan-kawan Ya pastinya akan semakin seru dan membuat kita penasaran bukan Ya bagaimana kondisi Ken yang kemungkinan memang benar-benar sedang dinner bersama dengan Amanda Ya pastinya disini Maudie akan semakin cemburu Nah apakah dinner tersebut dikarenakan pekerjaan dan bertemu dengan para klien Ataukah mereka berdua saja Ya pastinya disini Devi bersama dengan kawan-kawannya akan semakin kepo Dan pastinya disini Devi akan semakin mencari-cari kesalahan Supaya disini Amanda dengan Maudie bertengkar Dan hingga pada akhirnya Ken pun ya kesal terhadap Maudie Dan akan pergi meninggalkan Maudie Ya kemungkinan ini adalah rencana dari Devi Karena memang sepertinya Devi adalah musuh dalam selimut ya kawan-kawan Ya pastinya akan semakin seru dan membuat kita penasaran Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya Hanya di Sinetral Love Story in the Series Ya mungkin dirasa cukup sampai disini dulu Aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Dan alangkah baiknya bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini Please diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!